selamat menikmati alhamdulillahirrahmanirrahim senang sekali saya diundang oleh May ya Ustaz ya? May, Ustaz bisuk ngancur Mbak mau nanya ada? ya, selamat insya terima kasih sudah mengundang saya hari ini temanya adalah Step to Wedding sebenarnya mungkin Ustaz yang akan menyampaikan banyak sekali materi walaupun saya sudah menyiapkan curhat sedikit, jadi semalam saya menyiapkan materi ini teman-teman, slide ini tiba-tiba biasanya yang saya hamil saya sekarang lagi jalan 6 bulan alhamdulillah, doain ya ini anak kalian dolar, amin dolar yang udah nikah ya, yang udah nikah kemudian nanti ada sesi gimana semua peserta boleh megang perutnya Mbak Opie kecuali yang laki-laki ya, jadi semalam saya nyiapkan slide ini, kemudian ketiduran pikiran saya, subuh-subuh saya bangun mau ngerapiin terus saya pasang foto-foto gitu ya karena kan biasa kalau misalnya bikin slide ada foto-fotonya orang lebih senang eh, pagi-pagi subuh-subuh saya bangun saya dilihat, udah rapi ternyata suami saya yang ngerapiin terus saya bilang gitu ih, abang sosit ya, sosit ya tatuit, tatuit saya bilang makasih ya abang ya Allah pahalanya sama nih kalau ini kasih tau ke 900 orang lebih hari ini kemudian nanti abang juga dapet pahalanya jadi agak-agak kasus karena sebenernya beliau yang pasang foto-foto ini orang Ustaz dateng juga membaca doa ya Ustaz ya waktu acara nikahan saya ini mau cerita apa nih? cerita apa ini? sharing, sharing apa? curhat dulu aja kali ya cerita pengalaman Uki dulu nanti mungkin ada Ustaz mungkin nanti kalau ada waktu saya akan ditanggungin sedikit yang mau kesiapin di slide teman-teman siapa yang sudah menikah? kalau belum menikah pasti banyak yang sudah menikah tunjuk tangan yang sudah menikah yang belum menikah yang belum menikah oh bener banget makanya dateng tujuh step to wedding ya karena pada belum menikah yang sudah menikah kenapa ikut lagi? menikah lagi ya ya jadi curhat sedikit cerita pengalaman Uki sebelum nanti Uki cerita setiap step to wedding untuk teman-teman semua ada yang tahu kak suami Uki namanya siapa? ada yang tahu kak gak lelah banget nonton TV ya jadi ceritanya singkatnya ketika lagi boomingnya ketika cinta bertasdi ternyata ada yang terpesona nih dari film itu sama si Anna Altafonisa gitu ya jadi di tahun 2013 Dudi Hardino teman saya dalam film itu meminjamkan DVD-nya kepada seorang laki-laki eh nonton ya ini ada gue nih di film ini gitu kan sama laki-laki bernama Ori Fitriu ceritanya di tahun 2013 dipinjam lah DVD itu dan ditonton disitu terpesona lah dia pada seorang gadis bernama Anna Altafonisa jadi kata si Ori Fitriu ini eh kenalin dong dide teman saya eh teman kamu itu sih yang jadi Anna itu siapa sih namanya gitu ya akhirnya dia mau kenalan sampai berjuangnya selama satu tahun sekitar satu tahunan susah banget mendeketin si Uki ini cik jadi yang namanya wanita-wanita ini jangan gampang kita bikin penasaran gitu ya lebih susah dan jadi ini orang asing siapa sih pengen ngedeketin gitu ya akhirnya satu tahun berjuang buat bisa kenal tapi gak kenal-kenal juga singkat cerita di tahun 2014 waktu itu pada akhirnya bisa bisa kenal karena pada akhirnya dia bisa dapat nomor handphone saya kemudian akhirnya kenal kemudian berniat katanya ilum menikahi saya wah ini orang tau saya dari mana gitu ya gak kenal saya wah tiba-tiba pengen nikah sama saya terus saya bilang Assalamualaikum Mbak Munang silahkan silahkan terus pada akhirnya ntar kebalik lagi Mbak gak apa-apa gak apa-apa saya yang disini nah teman-teman benar tuh ibu ayah anak yang cerita terus pada akhirnya di tahun 2014 teman-teman semua akhirnya beliau bisa mendapatkan nomor handphone saya kemudian berniat untuk menikahi saya sekitar tanggal bulan September pada akhirnya saya bilang kalau memang September 2014 kemarin kalau memang ingin menikah dapet saja oh 2013 ya oh berarti salah akhirnya jadi ketika 2014 2013 kemarin September 2013 akhirnya saya bilang kalau berniat sama saya langsung datang ke ayah saya karena saya pikir saya gak mau memulai sesuatu kalau misalnya dari awal ayah saya udah gak suka untuk apa karena saya pikir dari Allah dari orang tua kan akhirnya diharuskan ayah saya kalau ayah saya bilang iya ya oke lah kalau ayah saya bilang enggak ya gak usah gitu ya akhirnya datang ke tempat ayah saya beliau mengutarakan keinginannya itu sekitar tanggal 25 September jadi tanggal 20 September beliau bilang ke saya mau menikahi saya 25 September beliau pada akhirnya bertemu dengan ayah saya ayah saya bilang coba kenal dulu nanti kalau misalnya memang sudah kenal insya Allah kalau memang jodoh insya Allah menikah 27 September dua hari setelah bertemu dengan ayah saya akhirnya bang Rio ini membawa saya untuk bertemu dengan ayahnya lagi sakit stroke waktu itu tanggal 27 ayahnya bilang begini Rio itu saya suruh nikah-nikah gak nikah-nikah juga saya pilihin perempuan untuk dinikahin gak mau juga kamu ini perempuan pertama yang dibawa kepada saya katanya begitu ci agak-agak GR yaudah kalau memang misalnya cocok silahkan menikah 29 September ayahnya meninggal dunia jadi ketika meninggal dunia itu itu ajang pertemuan saya dengan seluruh keluarga besarnya dari berbagai macam daerah datang ke Jakarta untuk Kak Zia kemudian mereka mengatakan oh ini ya calonnya Rio padahal saya bilang ah calonnya berarti nama saya udah disebut-sebut terus dari jauh-jauh hari ternyata kemudian singkat cerita November dilamar Januari menikah September Oktober November Desember Januari Januari menikah ketika menikah sampai hari pernikahan di akad nikah apa yang saya lakukan adalah istiqoroh karena jodoh itu akan tahu setelah di job kumpul saya gak tahu dia jodoh saya apa enggak sehingga yang saya lakukan istiqoroh sehingga kalau di detik-detik terakhir Allah bilang dia bukan jodoh saya hati saya lapang karena saya belum cinta sama si Ori Fitrio ini suka ya tertarik ya tapi tidak cinta ternyata cinta saya tumbuh setelah pernikahan kemudian setelah menikah nah ada ustad juga disitu itu pertama kalinya saya pegang tangan beliau dalam hati ya Allah di tangan lembut banget gitu ya gak pernah pegangan jadi ketika hari pertama menikah setelah akad nikah dalam hitungan beberapa detik ternyata yang haram jadi halal kalau misalnya belum nikah apa-apa haram kan kalau udah nikah apa-apa jadi pahala ketika udah hijab kobul akhirnya sah menjadi istrinya beliau saya jalan keluar dari tempat persembunyian saya ci pada akhirnya saya memegang tangan beliau dan saya cium tangan beliau dan itu pertama kalinya saya pegang tangan beliau dan memang rasa haru yang luar biasa ternyata indah sekali menjalankan pernikahan dengan cara seperti itu selanjutnya seharian pernikahan adalah acara pegangan tangan yang gak pernah lepas-lepas enak banget pegangan tangan itu ya Allah serius saya gak bohong ya sampai tamu-tamu itu ya pada ngerti orang pengantan gak pernah pegangan tangan maklumlah pertama kali gitu ya gak pernah lepas itu tangan terus ada sesi foto yang dia pegang pundak saya deg-deg ser deg-deg ser rasanya itu luar biasa setelah itu hari-hari berlanjut baru kita saling menyatakan cinta setelah satu bulan pernikahan waktu itu berada di Mekah kita umroh kita bilang saya bilang gak maaf suami saya kayaknya saya udah mulai jatuh cinta deh terus suami saya bilang seiring berjalannya waktu akhirnya kan suami saya pelit ngomong ya lama-lama dia bilang dia cinta juga mas saya Alhamdulillah akhirnya cinta tumbuh subur sebelah pernikahan insyaallah mudah-mudahan doakan semoga berkah pernikahannya di awal dengan perkenalan yang baik insyaallah gitu ustaz ceritanya kalau beliau-beliau ini ya ini luar biasa lah ceritanya takut bokeh masya Allah terima kasih selamat menikmati